Kisah Sibangau Putih, Jilip 24 Ketika itu BKWI sudah melihat betapa teman-temannya roboh seorang demi seorang Maka mendadak ia meninggalkan Toat Beng Kiamong Dan tepat pada saat Ouyang Sian Seng merampas pedang kuntek Wanita perkasa ini menyerangnya dari belakang dengan pukulan Hun Kin Tok Chiang Tangan beracun memutuskan otot, mengarah ke tengkuk kakek itu Ia melakukannya dengan sepenuh tenaga dengan tujuan membalas kekalahan kawan-kawannya yang dirobohkan oleh kakek Lihai itu Des! Pukulan kedua tangan BKWI itu tepat mengenai punggung dan tengkuk Akan tetapi akibatnya, tubuh BKWI sendiri yang terhuyung ke belakang dengan menggigil Ia tadi merasa seperti menyerang sebuah pilar baja yang amat dingin Maklum bahwa ia tidak akan mampu melawan lagi, dan kalau sampai tertawan tentu musuh-musuhnya takkan mengampuninya BKWI lalu melomcat ke dekat jenazah suaminya Suamiku, tunggu, aku menyusulmu, katanya Dan pada saat Sin Kiam Moli melomcat mendekatinya untuk mencegah BKWI sudah mencengkeram ke arah kepalanya sendiri Dia mengerahkan ilmu Kiam Chiang, tangan pedang, dan kelima jari tangan kanannya Menusuk dan menancap ke dalam kepalanya sampai ke otak Ia pun terkulai dan roboh menelungkup dan merangkul jenazah Yojin, tewas seketika Meski hatinya Girang karena memperoleh pedang Kuai Liyong Kok Kiam yang diterimanya dari Ong Yang Sian Seng Namun hati Girang Sian Koan Lohan terganggu oleh kekesalan melihat betapa kekacauan terjadi di situ Tangkap mereka semua, jebloskan ke dalam tahanan dan jaga yang ketat Awas, jangan sampai ada yang dapat lolos Perkuat penjagaan dan jangan biarkan siapa juga masuk tanpa izin bentaknya kepada murid utamanya Tiat Liyong Tiameng yang segera mengerahkan anak buah Tiat Liyong Pang untuk menyerap tubuh Kuntek, Hang Beng, Li Sian dan Cihawa dan memasukkan mereka ke dalam tahanan Ke dalam kamar seli yang terpisah-pisah, juga untuk menyingkirkan dua sosok mayat dan membersihkan ruangan itu Siang Koan Lohan lalu mengajak Ong Yang Sian Seng dan putranya, bersama dengan para pembantunya yang berada di situ, untuk memasuki ruangan dalam dan berunding Menurut perhitungan Ong Yang Sian Seng, sekarang sudah tiba waktunya untuk segera melakukan gerakan Penyerbuan orang-orang muda itu menunjukkan bahwa gerakan mereka mulai diketahui orang luar dan hal itu berbahaya Lebih baik mendahului sebelum pemerintah mencium akan gerakan itu Maka, Siang Koan Lohan segera mengiring utusan untuk menghubungi para sekutunya, terutama Agakai Kepala Suku Mongol Dan tentu saja Coatai Chiang Kun, Panglima yang menjadi komandan pasukan yang berada di perbatasan Pasukan Mancu yang sudah siap membantu pemberontakan itu Juga para pembantu yang bertugas keluar, dipanggil agar segera pulang Empat orang muda yang tadinya lemas tertotok, kini sudah dapat menggerakkan tubuh mereka Akan tetapi, Kuntek, Hong Beng dan Li Sian mendapatkan diri mereka terbelenggu Sehelai rantai baja panjang mengikat kaki mereka pada tonjolan besi di dinding Dan kedua pergelangan tangan mereka juga dibelenggu Disambung dengan rantai sehingga biarpun mereka mampu menggerakkan kaki tangan Namun mereka tidak dapat bebas Hanya Chi Hwe A seorang yang tidak terbelenggu Dan hal ini adalah karena Tiat Leong Kiameng menganggap Chi Hwe A sama sekali tidak terbahaya Dia menganggap bahwa ilmu kepandayan gadis itu tidak berapa tinggi sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan mampu memerontak Dia sendiri yang memimpin penjagaan atas diri Sejumlah 50 orang ditugaskan berjaga secara bergilir dan dia sendiri seringkali meronda untuk meneliti keadaan 4 orang tawanan itu agar jangan sampai ada kesempatan atau kemungkinan bagi mereka untuk lolos Ketika Chi Hwe A sudah bisa menggerakkan tubuhnya lagi Ketiat Leong Pang dan sekutunya Ia tahu bahwa ketiga orang tawanan lain berada di dalam kamar-kamar sebelah karena ia dilemparkan dalam kamar terakhir Dan dia pun melihat betapa tiga orang itu terlebih dahulu dibelenggu sebelum ditinggalkan di dalam kamar tahanan Akan tetapi ia tidak dapat berhubungan dengan mereka karena kamar mereka bersebelahan Meskipun malam itu di luar amat gelapnya, namun di bangunan besar yang menjadi tempat tawanan ini cukup terang oleh lampu-lampu gantung Agaknya memang tempat itu sengaja diterangi agar supaya gerak-gerik para tawanan dapat dilihat jelas oleh para penjaga Chi Hwe A melihat dua orang penjaga membawa lentera mengiringkan seorang laki-laki tinggi kurus menuju ke tempat para tawanan Agaknya masih ada lagi tawanan lain di tempat itu selain mereka berempat Kini laki-laki tinggi kurus itu melakukan perondaan, menjenguk ke dalam setiap kamar yang berisi tawanan melalui ruji besi di bagian atas pintu Dari jauh, Chi Hwe A melihat dari sinar lentera itu dan kembali ia tertegun Tadi, ketika ia dan ketiga orang lainnya diseret ke tempat tawanan ini, ia pun sudah tertegun dan terheran melihat laki-laki tinggi kurus itu Yang ternyata menjadi pimpinan para anak buah tiat liongpang yang melakukan penjagaan di tempat itu Ia merasa sudah mengenal laki-laki itu, akan tetapi lupa lagi di mana Seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 35 tahun, bertubuh tinggi kurus, dengan sepasang metel, tajam dan muka yang agak pucat Pedangnya tergantung di punggung dan pandang matanya yang tajam itu membayangkan kecerdikan dan juga kekejaman Kini, melihat sinar lentera menyoroti muka orang itu, melihat lirikan metu itu, tiba-tiba Chi Hwe A teringat Chi Piao Su Ya, telah beberapa kali ia bertemu dengan rekan ayahnya itu Dia adalah seorang Piao Su, pengawal barang kiriman, di Banguan, di kota tempat tinggalnya Sebagai seorang Piao Su, rekan dari ayahnya, tentu saja ia mengenalnya, seperti ia mengenal semua Piao Su di kota Banguan Bahkan akhir-akhir ini, Chi Piao Su yang bernama Chi Hwe Kwe itu menarik perhatian keluarganya saat Chi Piao Su mendatangi Banguan Piao Kyok dan menantang ayahnya Ayahnya, Kwe E Tai Seng atau Kwe E Piao Su, lalu menyambut tantangan Chi Piao Su sehingga terjadi perkelahian Di mana Chi Piao Su tidak mampu menandingi ayahnya, mengaku kalah dan pergi sambil mengancam Itulah Chi Piao Su Dan kini, tahu-tahu dia muncul di tempat ini, sebagai kepala para anggota Tiat Leong Pang Mengingat hal ini, tiba-tiba saja Chi Hwe melihat kesempatan baik untuk menyelamatkan Hang Beng dan dua orang lainnya Kalau saja ia dapat mendekati Chi Piao Su Bagaimanapun juga, mereka adalah sekota, bahkan orang itu juga seorang Piao Su, seperti ayahnya Dia pun teringat bahwa Chi Piao Su adalah seorang Piao Su di perusahaan Piao Kyok milik ayah Tan Seng Hong Chi Piao Su adalah pembantu dari mendiang Tan Piao Su Apakah ini hanya suatu kebetulan saja? Otak gadis ini bekerja dan semakin mantap hatinya untuk mendekati bisa Chi Piao Su, dengan care apapun Bukan sekedar untuk berusaha menyelamatkan Hang Beng dan kedua orang tawanan lainnya Namun juga untuk menyelidiki tentang kehadiran seorang Piao Su dari Ban Goan yang kini berada di antara orang-orang Tiat Leong Pang Seseorang yang sudah mengalami peristiwa hebat seperti yang diderita oleh Chi Hwa, memang dapat berubah segala galanya Rasa kekhawatiran, sakit hati, putus asa, dan duka yang melanda hatinya semenjak dia diperkosa dan dihina oleh Siang Kuan Leong Membuat ia menjadi seorang yang nekat Ia tidak lagi menghargai dirinya sendiri, yang ada hanyalah satu tekat Ialah membalas dendam, melampiaskan kebencian atau rasa cinta tanpa mengenal batas lagi Tanpa mempedulikan keselamatan diri atau harga diri lagi Kini, Chi Hwa Kwe dan dua orang anak buahnya yang memeriksa setiap orang penghuni kamar-kamar tahanan itu Sedang menuju ke kamar tahanan di mana Chi Hwa berdiri memegangi trali besi dan memandang keluar Chi Piao Su Chi Hwa memanggil dengan suara lembut Chi Hwa Kwe memandang tajam dan sejenak dia menatap wajah gadis itu dengan penuh perhatian Ketika Chi Hwa berada di perkampungan itu dan menjadi korban Siang Kuan Leong Chi Hwa Kwe tidak berada di sana sehingga dia tidak tahu akan semua peristiwa yang menimpa diri gadis itu Sekarang, ketika dia melakukan perondaan, tiba-tiba saja seorang di antara para tawanan itu Seorang gadis manis sekali dengan mulut yang penuh gairah Memanggilnya dengan sebutan Chi Piao Su, sebuah sebutan yang luar biasa sekali di situ karena tiada seorang pun menyebutnya seperti itu Dia memandang tajam dan heran, lalu melangkah mendekat Dia hanya tahu bahwa di antara empat orang tawanan yang tadi mengamuk dan ditangkap Gadis ini adalah yang paling lemah dan tidak berbahaya Demikian menurut keterangan Siang Kuan Kong Chu Oleh karena itu, dia pun tidak merasa perlu untuk membelenggu gadis ini Chi Hwa melihat sikap orang itu, maklum bahwa orang Si Chi itu agaknya lupa dan tidak mengenalnya Memang ketika berada di bangguan, di antara mereka tiada hubungan sesuatu dan amat jarang berjumpa Gemblengan batin yang mengalami guncangan dan tekanan hebat itu telah membuat gadis yang hijau itu kini menjadi seorang wanita yang matang dan penuh perhitungan Ia tersenyum, senyum manis dan ia tahu bahwa senyumnya dengan tarikan pada dagunya itu akan menciptakan lesung pipit yang manis pada lekukan pipinya yang kiri Yang sengaja dia miringkan agar tersorot sinar lentera yang dibawa oleh kedua orang anak buah piat liongpang itu Airh, Chiupiawusu, apakah hengka sudah tidak ingat kepadaku? Kita sama-sama dari bangguan, dan oleh karena itu, harapkah suka mengingat akan kawan sekota dan suka menolong aku di dalam suaranya Chi Hwa menggetarkan permohonan yang amat sangat, demikian pula sinar matanya memandang penuh harapan Chi Hwa Kwei tertarik Dia bukanlah seorang pelahap wanita seperti Toat Beng Piamong atau Siang Kuan Leong, akan tetapi dia bukanlah kanak-kanak pula Dia seorang laki-laki dewasa yang sudah berpengalaman, maka tentu saja dapat menangkap gairah dalam pandang macu gadis manis ini, di mana terkandung penawaran dan janji manis sekali Hmm, jangan ngawur Aku bukan Piawusu dia masih mencoba karena dia belum mengenal gadis itu Matanya tak dapat dihindarkan lagi mengamati lekukan dan tonjolan bukit dada yang menjadi amat jelas karena Chi Hwa menekan dadanya pada jeruji besi kuat-kuat Aih, Chi Hwa Piawusu, harap jangan salah sangka Aku, aku mengenalmu sebagai seorang Piawusu yang gagah Namaku Kwee Chi Hwa, dari bangguan Piawakio Nah, engkau tentu masih ingat, bukan? Chi Hwa Kwei terbelalat, lalu mengelus dagunya yang halus karena jenggotnya dia cukup bersih Matanya yang tajam itu mengamati wajah gadis cantik itu penuh perhatian Ahaha, engkau si Kwee, dari bangguan Piawakio Benar, Chi Hwa Piawusu, aku putri majikan bangguan Piawakio Chi Hwa Kwei mengangguk-angguk dan tersenyum simpul, lalu mendekat, untuk dapat mengamati wajah cantik itu lebih jelas lagi Ah, kiranya putri Kwee Piawusu Dan mengapa pula engkau sampai tertawan disini? Chi Hwa, gadis yang sebetulnya masih hijau itu, kini telah menjadi matang oleh musibah yang menimpa dirinya Membuatnya menjadi wanita yang amat cerdik dan pandai sekali bersandiwara Mudah saja baginya kini untuk menekan batinnya sehingga air matanya mengalir turun dari kedua matanya ketika ia mendengar pertanyaan Chi Hwa Kwei itu Air, Chi Hwa Piawusu, harap engkau suka menaruh kasihan padaku dan suka menolongku, mengingat bahwa kita sama-sama datang dari bangguan Nasibku sungguh malang, dan di tempat asing ini, siapa lagi yang dapat kumintai tolong kecuali engkau seorang? Tolonglah aku, selamatkan aku dan, aku akan berterima kasih sekali, aku berhutang budi dan aku akan membayarmu dengan apa saja, Chi Hwa Piawusu Kembali Chi Hwa Kwei melihat sikap yang menantang dan penuh janji manis itu, dari sepasang metu yang basah air mata, dari mulut yang setengah terbuka, dari tonjolan dada yang ditekan pada jeruji besi Bagaimana aku dapat menolongmu? Aku tidak berani membebaskanmu, nona Kwei, karena para pemimpin sendiri yang menawanmu Tidak usah mebebaskan aku, asal aku, jangan sampai terbunuh, katakan kepada mereka bahwa aku ini adalah calon istrimu atau apa saja, asal aku dapat terhindar dari bahaya maut Berdebar rasa jantung Chi Hwa Kwei Dia memang belum menikah, dan sukar ditemukan seorang gadis yang demikian manis seperti Chi Hwa menawarkan diri seperti ini Akan tetapi ceritakan lebih dulu bagaimana engkau sampai tertawan? Apakah engkau memusuhi piat longpang? Mana aku berani? Aku akan bercerita terus terang saja kepadamu, Chi Utoako, dan hal ini baru kepadamu saja ku ceritakan Chi Hwa berbisik-bisik Chi Hwa Kwei semakin tertarik karena gadis itu menyebutnya to aku, bukan Piau selagi, sebutan yang lebih akrab Aku meninggalkan rumah orang tuaku, engkau tentu mengerti, sebagai seorang gadis yang ingin meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuan Ketika tiba di dekat tempat ini, aku diganggu lima orang pemburu, aku dikeroyok dan kalah, dan hampir aku diperkosa oleh mereka berlima Aku sudah ditelanjangi, empat orang memegang kaki tanganku dan orang kelima sudah siap untuk memperkosa aku yang masih perawan Entah dari mana Chi Hwa memperoleh kemampuan untuk bercerita seperti itu, sengaja menggambarkan keadaan yang dapat merangsang pendengarnya Dan usahanya berhasil Mendengar cerita itu, sepasang matu Chi Hwa Kwei seakan-akan menelanjanginya, merabah-rabah tubuhnya sebab Piau Sumuda itu lalu menggambarkan keadaan Chi Hwa seperti yang diceritakannya itu Dan Chi Hwa sengaja berhenti untuk memancing reaksi dari pendengarnya Lalu bagaimana? Lanjutkan ceritamu kata Chi Hwa Kwei agak terengah-engah dan mukanya yang biasanya pucat itu sekarang menjadi agak kemerahan Matanya tetap menggerayangi lekuk-lekung tubuh Chi Hwa dengan lahap Aku sudah putus asa, hendak menjerit namun mulutku dibungkam Aku hanya dapat meronta-ronta sekuatku, akan tetapi sia-sia karena keempat orang itu memegangi kaki tanganku Dan pada saat terakhir, muncullah siang kean kongcu Dengan gagahnya dia menghajar lima orang pemburu itu sampai mereka terbunuh semua dan mayat mereka dilempar ke dalam jurang Lalu siang kean kongcu menghampiri aku yang masih belum sempat berpakaian Kembali ia berhenti dan melihat dengan kegembiraan yang disembunyikan betapa laki-laki itu berkeringat dan menjilati bibirnya sendiri seperti seekor anjing Kelaparan melihat daging segar yang membangkitkan selera dan menambah rasa lapar Kemudian, bagaimana suara Chi Hwa Kwei lirih dan parau Aku adalah seorang yang mengenal budi Kalau sudah ditolong orang, maka aku mau membalas budi itu dengan apa saja Dan siang kean liong seorang laki-laki muda yang tampan Seperti, engkau ini, Chi U To A Ko, dan aku dalam keadaan telanjang Kami saling tertarik dan aku lalu menyerahkan diri bulat-bulat, menyerahkan segalanya dengan sukarlah Segala yang tadinya hendak diminta secara paksa oleh kelima orang pemburu itu Ku berikan kepada siang kean kongcu dengan senang hati Apalagi karena dia berjanji hendak mengawini aku yang selamanya belum pernah berdekatan dengan pria Lalu, lalu bagaimana? Kembali Chi Hwa menangis dan suaranya tersendat-sendat ketika ia melanjutkan Akan tetapi dia, dia mengingkari janji Aku lalu pergi, hendak membunuh diri Aku yang masih perawan telah menyerahkan kehormatanku Dan dia ingkari janji Ketika sedang membunuh diri, aku dicegah oleh seorang pendekar yang bernama Gu Hang Beng itu Dia mencegah aku bunuh diri dan menasehati aku Kemudian dia hendak memelaku, hendak menuntut pertanggungan jawab siang kean kongcu Akan tetapi kami kalah dan tertawan Hem, salahmu sendiri, sungguh tidak tahu diri Bagaimana berani hendak menuntut siang kean kongcu Begini, Chi U To Ako Kalau tadinya dia tidak berjanji akan mengawiniku Tentu aku tidak menuntut Tapi aku tahu bahwa itu tidak tahu diri Karena itu, aku mohon kepadamu Chi U To Ako yang baik Tolonglah aku, selamatkanlah aku dan aku akan berhutang budi kepadamu Kembali pandang matu Chi Hwa menantang Chi U Ho Kwa I yang sudah terangsang oleh cerita gadis itu tadi Sekarang tersenyum dan kembali mengelus dagunya Dan dengan apa engkau hendak membalas budiku itu Pertanyaannya ini disertai kerling tajam Mengandung kegenitan yang jelas Chi U To Ako, sudah ku katakan bahwa aku adalah seorang gadis yang suka membalas budi Aku pasti akan mau melakukan apa saja yang kau kehendaki Dariku jawabannya demikian Meyakinkan dan melenyapkan keraguan hati Chi U Ho Kwa I Engkau mau kalau malam ini engkau menemani aku tidur di kamar Aku tanya murid pertama siang koan lohan itu dengan tegas Tanpa malu-malu lagi Mau tidak mau, wajah Chi Hwa menjadi merah dan ia merasa betapa mukanya panas sekali Akan tetapi gadis ini memaksa diri tersenyum malu-malu Tentu saja aku mau, Chi U To Ako Apalagi engkau nampaknya jauh lebih jujur daripada siang koan kongcu Tapi aku tidak berjanji bahwa kelak aku akan mengawinimu Chi Hwa Ako tersenyum semakin cerah Baik, memang benar bahwa engkau jauh lebih jujur daripada siang koan kongcu Kalau engkau tidak menjanjikannya, aku pun kelak tidak akan menuntut, to aku Sepasang matu Chi U Ho Kwa I, yang tajam seperti matu kucing itu bersinar-sinar Namun, dia bukan orang bodoh Dia tak akan mau percaya demikian saja sebelum ada buktinya Rasanya terlampau mudah, aneh dan tidak masuk di akal Kalau seorang gadis baik-baik seperti Kwe Chi Hwa ini Putri Kwe Piausu yang gagah perkasa di bangkoan itu Begitu saja menyodorkan dirinya kepadanya Kalau begitu, marilah ikut denganku Katanya sambil mengeluarkan seuntai kunci-kunci dari saku bajunya Lalu membuka daun pintu kamar selitu Melihat banyak kunci itu, diam-diam Chi Hwa A girang sekali Tidak keliru dugaannya, Chi U Ho Kwa I ini menjadi kepala jaga di sini Dan dialah yang memegang semua kunci pintu kamar-kamar tahanan Ia pun keluar dari kamar tahanan itu dan membiarkan dirinya dirangkul dan dipandangi oleh Chi Hwa Kwa I Bahkan dia pun dengan sikap malu-malu melingkarkan lengannya pada pinggang laki-laki tinggi kurus itu Jaga di sini baik-baik, aku mau bicara penting dengan nona ini Katanya kepada para anak buahnya yang lalu berkedip-kedip sambil tersenyum simpul melihat atasan mereka Maka menggandeng seorang tahanan wanita yang manis, hal yang tidak asing lagi bagi mereka Sudah menjadi hak Chi U Ho Kwa I agaknya untuk melakukan apa saja terhadap para tahanan Membawa tahanan wanita cantik ke kamarnya, menyiksa, atau bahkan membunuh tahanan Setelah tiba di dalam kamarnya, Chi U Ho Kwa I yang masih sanksi dan belum dapat percaya benar kepada Chi Hwa A Segera minta bukti dari gadis itu untuk melayaninya Barulah dia percaya benar setelah gadis itu menyerahkan diri dengan pasrah Bahkan dengan sikap gembira dan manis seolah-olah gadis itu menyukai dan menikmati pula apa yang terjadi antara ia dan Chi U Ho Kwa I Orang Chi U ini sama sekali tidak tahu betapa di dalam batinnya, gadis itu menangis dan menjerit Betapa tersiksa dan sakit rasanya badan dan batinnya ketika ia harus pasrah saja digeluti oleh orang yang dibencinya itu Ya, dia membenci Chi U Ho Kwa I, pertama-tama karena pernah Chi U Ho Kwa I menantang ayahnya dan akhirnya orang ini dikalahkan oleh ayahnya Kedua, sebab melihat Piao Su ini ternyata adalah kaki tangan pemberontak dan kini bahkan terpaksa ia menyerahkan diri kepadanya Akan tetapi biarlah Ia sudah tidak memiliki harapan untuk bisa hidup terus setelah apa yang dialaminya Setelah ia terhina, direngut kehormatannya oleh siang kean leong Ia harus mati untuk menebus saib, tetapi sebelum mati, ia harus dapat menyelamatkan Gu Hang Deng Pemuda itu telah menolongnya, bahkan sudah memberi penerangan batin kepadanya Dan sekarang pemuda itu, karena hendak membelannya telah terjatuh ke tangan musuh Ia harus menyelamatkannya, dengan jalan apapun juga Dan kini telah ia laksanakan care yang paling menyakitkan, baik badannya maupun batinnya Ia telah melayani Chiuho Kwei, melayani dengan sikap manis pula Setelah memperoleh bukti berulang kali dari pelayanan manis Kwei E Chihawa Akhirnya Chiuho Kwei mulai percaya Ketika mereka mengasuh dan rebah bersanding di dalam kamarnya Chiuho Kwei tanpa ragu-ragu lagi menceritakan kepada Chihawa yang kini telah dianggapnya sebagai kekasihnya Menceritakan bahwa dia sesungguhnya adalah Tiat Leong Tiameng Murid pertama dan terpandai dari Siang Koan Lohan Juga adalah pembantu utama Siang Koan Lohan Akan tetapi, Chiu Toako yang baik Chihawa bertanya sambil memeluk dengan sikap merayu Bagaimana engkau yang menjadi murid utama Siang Koan Lohan Bisa bekerja sebagai seorang piausu di Banggoan? Chiuho Kwei tertawa dan mencium gadis itu Itu adalah siasatku Kami membutuhkan penghubung yang baik untuk keluar masuk perbatasan tembok besar tanpa dicurigai Supaya lebih mudah bagi kami berhubungan dengan orang-orang Mongol yang akan membantu gerakan kami Karena itulah, di Banggoan tempatnya untuk mengatur semua itu dengan kedok perusahaan Piawak-Yok Tapi, bukankah engkau menjadi piausu pembantu dari tanpiausu yang kabarnya terbunuh di utara itu? Hahaha, benar, memang benar Itulah siasatku yang sangat cerdik Tanpa disangka orang, aku kini menguasai Piawak-Yok itu Sehingga terbukalah jalan bagi gerakan kami untuk berhubungan dengan kawan-kawan di luar tembok besar Hahaha, jadi kematian tanpiausu itu termasuk rencana siasatmu Engkau sungguh lihai sekali Koko Chihawai abalas mencium meski di dalam hatinya Ia ingin muntah karena jijik mendengar bahwa pembunuhan atas diri tanpiausu itu adalah perbuatan orang ini Kalau begitu, yang membunuh tanpiausu Hahaha, akulah orangnya Kata Chihawai kwe sambil tertawa Sepasang matu Chihawai terbelalak dan ia mengamati wajah laki-laki itu yang di bawah sinar lilin itu cukup tampan Akan tetapi juga menyeramkan Dan orang berkedok yang membunuh Lewangwe Aku juga orangnya Eh, haha, bagaimana engkau bisa tahu? Ah, kiranya engkaukah yang mencoba untuk menangkap aku itu, manis? Hahaha, untung saat itu hanya ku tendang lututmu Chihawai terkejut dan juga marah bukan main Akan tetapi ia memaksa dirinya untuk ikut tertawa Kemudian merangkul dan mencium laki-laki itu sambil memuji Wah, kiranya engkaukah orang itu? Aku sudah merasa amat kagum karena kelihayanya Dan engkau pernah pula menantang ayahku? Bagaimana engkau dapat dikalahkannya jika ternyata engkau selihai itu? Chihawai balas merangkul dan mencium Siasat, manisku, siasat Aku harus pura-pura mengalah supaya tidak mendatangkan kecurigaan putratan Piausu itu Engkau tentu telah mengenalnya Ya, Tan Sin Hang itu bukan? Dia menuduh ayah yang mengatur pembunuhan terhadap ayahnya Maka aku ingin mencuci nama baik ayahku dengan membantunya menangkap pembunuh Kiranya engkau orangnya dan sekarang engkau malah menjadi kekasihku Orang yang akan menyelamatkan aku dari bahaya di sini Kembali Chihawai melayani Chihawai dengan sikap manja, mesra dan manis Sehingga Chihawai menjadi tergila-gila, tenggelam dalam nafsunya dan akhirnya Setelah lewat tengah malam, dia pun tidur pulas kelelahan Chihawai yang tadinya sudah pura-pura tidur pulas lebih dahulu Segera membuka kedua matanya Dengan hati-hati ia melepaskan lengan dan kaki pria itu yang merangkulnya Lalu melepaskan diri dan sejenak duduk di atas pembaringan sambil mengamati muka dan pernapasan laki-laki itu Sudah tidurnya, dapat diketahuinya dari pernapasannya dan dengkurnya Sekali pukul saja ia akan dapat membunuh laki-laki ini Akan tetapi, ia tidak berani melakukan hal ini Karena kalau sampai ia gagal Kalau sampai Chihawai tidak mati oleh sekali pukul dan sempat berteriak Akan gagalah usahanya menolong Gu Hang Deng Yang terpenting adalah menyelamatkan pemuda itu lebih dulu, pikirnya Rasanya tangannya telah gatal hendak menyerang dan membunuh orang yang sedang tidur ini Apalagi kalau diingatnya betapa ia tadi digeluti dan menderita siksaan lahir batin Yang bagi seorang gadis tidak tertandingi oleh penderitaan yang bagaimanapun juga Akan tetapi, Chihawai dapat menekan perasaannya Dengan hati-hati dia pun mengambil baju Chihawai yang tadi ditanggalkan dan dilemparkan ke sudut pembaringan Jari-jari tangannya gemetar pada saat ia mencari-cari dan akhirnya ia menemukan seuntai kunci-kunci dan matanya bersinar-sinar Dia lalu mengenakan pakaiannya dan sepatunya kemudian turun perlahan-lahan dari atas pembaringan Chihawai masih mendengkur pulas Melihat sebatang pedang tergantung di dinding kamar itu Dicabutnya pedang itu dan dibawanya keluar kamar bersama kunci-kunci tadi Berindap-indap ia menghampiri tempat tahanan Chihawai menyelinap di balik dinding yang gelap dan mengintai Jalan menuju ke kamar tahanan itu melalui sebuah lorong dan ada tiga orang penjaga bercakap-cakap di mulut lorong itu Penjaga-penjaga lainnya entah pergi kemana Di situ terdapat belasan orang penjaga dan agaknya mereka merasa aman Maka diadakan pergantian penjagaan Mungkin yang lainnya sedang tidur dan mereka berjaga dengan bergiliran Kenyataan bahwa yang berjaga di situ hanya tiga orang Jantung dalam dada Chihawai berdebar tegang dan juga gembira Jika hanya tiga orang, tentu saja tak berat baginya untuk membunuh mereka Apalagi keadaan tiga orang itu kini nampak mengantuk Malam telah amat larut, lewat tengah malam dan mereka bertiga kini tidak bercakap-cakap lagi Melainkan duduk melenggut Chihawai kemudian memungut batu kerikil yang dilontarkan ke depan Suara kerikil jatuh menggelinding di lantai ini cukup membuat salah seorang Di antara tiga orang penjaga itu terkejut dan memandang dengan curiga Dia mencabut goloknya dan bangkit dari tempat duduk Lalu melangkah perlahan ke arah pilar yang agak gelap Di mana tadi dia mendengar suara kerikil jatuh Baru saja kakinya menginjak di sudut dinding Mendadak nampak sinar berkelebat dan penjaga itu tersentak kaget Dua matanya terbelalak ketika sebatang pedang menempel jantungnya dan mulutnya tak sempat bersuara Karena ada tangan mendekap mulutnya Dia pun roboh tanpa mengeluarkan suara Kemudian tubuhnya diseret Chihawai ke tempat gelap Kembali Chihawai melempar kerikil, lebih keras dari tadi Kini, dua orang penjaga yang mengantuk itu terkejut dan bangkit Memandang ke kanan kiri, mencari kawan mereka dan keduanya kemudian melangkah perlahan-lahan ke depan Mencari-cari Tadi ketika kawan mereka bangkit dan memeriksa keadaan Meti mereka sudah terlalu mengantuk sehingga tidak memperhatikan Chihawai menanti mereka dengan hati tegang Ia harus dapat sekaligus merobohkan dua orang ini tanpa menimbulkan banyak kegaduhan Pikirnya, bersiap dengan pedangnya yang sudah bersih dari darah karena ia mengusapkannya ke tubuh korban pertamanya Ketika dua orang penjaga itu tepat tiba di sudut dinding Dua kali pedang di tangan Chihawai berkelebat Menyambar ke arah tenggorokan kedua orang itu Hanya terdengar suara mengorok seperti babi disembelih ketika dua orang itu terkulai roboh mandi darah dan berkelojotan tanpa mengeluarkan teriakan karena tenggorokan mereka hampir putus Chihawai tidak membuang banyak waktu lagi Ia meloncati mayat dua orang penjaga itu dan berlari memasuki lorong Pertama-tama ia menghampiri pintu kamar di mana Gu Hong Beng ditahan Hong Beng sedang duduk bersila menghimpun tenaga Dia tentu saja, seperti yang lain, tidak dapat tidur Melalui ketukan pada dinding, ia telah mengadakan hubungan dengan Kuntek yang ditahan di kamar sebelah kirinya Bahkan mereka berdua dapat bicara sambil berbisik, mengerahkan hikang untuk dapat saling tangkap Dari suara bisik-bisik ini, dia dan Kuntek sudah sepakat untuk bersiap-siap menghimpun tenaga dan pada keesokan harinya atau kapan saja ada kesempatan, mereka akan menggunakan tenaga dan kekerasan untuk mengamuk Dengan bisikan-bisikannya, Hong Beng dan Kuntek telah berjanji masing-masing akan menghubungi Chihawa dan Lisian Chu Kuntek bertugas menghubungi Lisian yang berada di sebelah kamarnya, sedangkan Gu Hong Beng akan menghubungi Chihawa Akan tetapi, setelah beberapa kali mencoba, Hong Beng tidak menerima jawaban dari Chihawa sehingga dia merasa gelisah sekali Apalagi kalau dia teringat akan perjumpaan mereka pertama kali Gadis itu hampir saja mati membunuh diri tanpa dia tahu akan sebabnya Bagaimana kalau sekarang gadis itu mengulang kembali usahanya untuk membunuh diri dalam sel tahanannya karena putus asa? Kini takkan ada lagi yang dapat menghalanginya Akan tetapi, satu-satunya Carol membunuh diri dalam sel itu Apalagi setelah mereka semua dilucuti senjatanya Hanyalah dengan jalan membenturkan kepala sampai pecah pada dinding kamar tahanan Dan sejak tadi, dia memperhatikan dengan hati gelisah dan tidak pernah mendengar suara mengelikan dari pecahnya kepala terbentur pada dinding Akan tetapi kenapa gadis itu tidak menjawabnya? Sudah beberapa kali dia mengetuk-ngetuk dinding Juga melalui jeruji besi itu dia pun mengirim suaranya dengan kekuatan hitam ke dalam kamar tahanan Chihawa di sebelah Namun semua usahanya itu sia-sia belaka Tidak pernah ada jawaban dari kamar sebelah Bahkan dia tak mendengar ada suatu gerakan Tadi memang dia tahu bahwa ada rombongan penjaga yang mendekati pintu kamar tahanan Chihawa Bahkan mereka bercakap-cakap Akan tetapi karena ada pula penjaga berdiri di depan pintu kamar tahanannya Dia pun tidak dapat mendekati dan mencoba untuk mendengarkan Kemudian para penjaga itu pergi dan suasana menjadi sunyi Dan sejak itu, dia tidak dapat mendengar sesuatu dari kamar Chihawa Di lain pihak, Kuntek yang mencoba untuk menghubungi Lisian Ternyata memperoleh hasil baik Ketukannya pada dinding dibalas oleh Lisian Dan ketika Kuntek mendekati pintu Ternyata gadis di kamar sebelah itu pun sudah mendekati ke pintu Maaf, Nona, apakah aku mengganggu? Aku adalah Chuk Kuntek dari Lembah Naga Siluman Dan datang ke sini untuk menentang Tiat Leongpang yang bersekutu dengan kaum sesat untuk melakukan pemerontakan Jika tidak berkeberatan, maukah Nona memperkenalkan diri kepadaku? Mendengar suara bisikan yang dikirim dengan hikang yang cukup kuat ini, Lisian tagum Tadi ia sudah melihat kemunculan pemuda tinggi besar yang gagah perkasa itu Bahkan dia sudah mendengar pengakuan Kuntek kepada siang koan lohan Ia pernah mendengar nama besar Lembah Naga Siluman dan ada rasa kagum terhadap pemuda itu Namaku Poh Lisian Dia pun berbisik dan mendorong bisikan itu dengan hikang Sehingga dapat terdengar jelas oleh Kuntek yang juga menjadi kagum Dia tadi sudah melihat kehebatan Lisian yang bertanding melawan siang koan leong Dibantu Cihawa Aku seorang yatim piatu, mendiang guruku adalah Bubeng Lokai Aku mempunyai permusuhan pribadi dengan siang koan leong, putra siang koan lohan Tetapi karena mereka semua adalah penjahat-penjahat yang licik, curang dan kejam Aku menentang mereka Kuntek mengangguk-angguk Diam-diam dia merasa kasihan sekali kepada Lisian Terutama sekali ketika mendengar betapa suara bisikan gadis itu tadi gemetar pada saat mengatakan bahwa ia adalah seorang yatim piatu Agaknya gadis itu teringat akan keadaan dirinya yang yatim piatu dan menjadi sedih, pikir Kuntek dengan hati terharu Biarpun baru beberapa kali saja dia mendapat kesempatan mengamati wajah gadis itu Dia masih teringat akan seraut wajah yang cantik dan anggun Dengan sinar metel, tajam namun lembut, dengan mulut yang membayangkan kehalusan watak Kalau begitu, kita mempunyai kepentingan yang sama Nona, apakah Nona sudah mengenal dua orang kawan lain yang tertawan di sebelah? Belum, aku belum mengenal mereka berdua Apakah engkau telah mengenal mereka? Aku belum mengenal gadis itu Akan tetapi laki-laki gagah perkasa itu adalah seorang sahabat lamaku Sahabat baik sejak bertahun-tahun yang lalu Dia bernama Gu Hang Beng dan diamurit seorang anggota keluarga Pulau Es yang terkenal Ah, mendengar seruan lisian, Cuk Kuntek menjadi haran Dalam seruan itu, bukan hanya terkandung rasa kaget atau kagum Melainkan lebih mengandung keheranan Kenapakah, Nona? Mendiang buruku, Bu Beng Lokai, adalah mantu dari pendekar super sakti dari Pulau Es Ah kini Kuntek yang berseru, seruan kaget, heran dan kagum menjadi satu Kalau begitu, tentu engkau mengenal Gu Hang Beng karena ada hubungan perguruan antara dia dan engkau, Nona Aku belum pernah mengenalnya Saudara Cuk Kuntek, apa yang dapat kita lakukan sekarang? Mereka itu ternyata memiliki banyak orang pandai Terutama sekali si Yucai tua yang tinggi kurus itu, yang merobohkan kita Dia sungguh mempunyai ilmu kepandai yang tinggi dan lihai bukan main Benar, Nona Tadi aku sudah bicara dengan Hang Beng dan kami bersepakat untuk malam ini menghimpun tenaga Bersiap-siap untuk memerontak apabila kesempatan tiba Meskipun kakek itu lihai, kalau kita bertiga, berempat dengan Nona yang seorang lagi itu Kurasa kita akan dapat menghadapi kakek lihai itu Mereka menghentikan percakapan, kemudian duduk bersilah di tengah kamar tahanan masing-masing untuk menghimpun tenaga Dalam hati Lisian terasa agak lega setelah ia dapat bercakap-cakap dengan Cuk Kuntek, pemuda tinggi besar yang gagah perkasa itu Mendengar suara yang berat dan tegas itu, hatinya menjadi lebih tenang dan ia menghadapi segala kemungkinan dengan penuh semangat Diam-diam ia mengingat kembali tiga orang yang tidak dikenalnya itu, yang berdatangan membantunya dalam perkelahian sehingga akhirnya mereka semua menjadi tawanan Ia merasa terharu kalau teringat akan nasib BKWI dan suaminya Yo Jin, suami wanita lihai itu, tewas seperti seorang yang gagah perkasa walaupun pria itu tidak pandai silat Dan BKWI tewas sebagai seorang istri yang amat mencinta suaminya Ketika ia teringat akan sikap gadis yang menjadi tawanan di sebelah, ia merasa heran sekali Gadis itu begitu muncul, memakis yang kean liong dan menyerang mati-matian Walaupun tingkat kepandayan silat gadis itu masih jauh di bawah tingkat siang kean liong Gadis itu demikian nekat dan agaknya sangat membenci siang kean liong Ada dendam apa antara gadis itu dan siang kean liong? Ia menduga-duga, dan mengingat akan dendamnya sendiri, dia menduga bahwa agaknya gadis itu pun menjadi korban rayuan siang kean liong Ingin rasanya ia menampar pipinya sendiri jika teringat betapa ia telah menyerahkan dirinya dengan sukarlah kepada pemuda biadab itu Ia telah terpikat dan memang telah jatuh cinta pada pemuda tampan itu Tak tahu bahwa pemuda itu selain menggunakan rayuan maut, juga menggunakan minuman yang merangsang, dan juga pengaruh ilmu sihir untuk menjatuhkannya Ketarat, aku harus membunuhmu ia mengepal tinju, tetapi lalu mengusir gangguan pikiran ini yang akan melenyapkan ketenteraman hatinya dan juga akan menggagalkan usahanya untuk menghimpun tenaga dalam Lewat tengah malam, tiba-tiba Hang Beng dikejutkan dengan munculnya Cihawa di luar pintu kamar selnya dan gadis itu malah membuka daun pintu kamarnya dengan kunci, dengan hati-hati sekali Adik Cihawa, bagaimana engkau dapat keluar dari kamar selmu? SSS TTTT Cihawa memberi isyarat agar pemuda itu tidak membuat geladuh, dan ia pun masuk ke dalam kamar itu Hang Beng melompat bangun dan ketika Cihawa lari merangkulnya, dia pun memeluk dengan hati yang cemas dan amat girang Akan tetapi dia melihat Cihawa menangis sesengguhkan di dadanya, dan dia menjadi semakin heran Dia tentu saja tidak tahu betapa Cihawa menangis karena teringat akan pengorbanannya, telah membiarkan dirinya diperhina sesuka hati oleh Ciuho Kwei, demi untuk menyelamatkan Hang Beng Namun hanya sebentar saja Cihawa dipengaruhi kesedihannya Ia segera melepaskan pelukannya dan berbisik, cepat bebaskan teman-teman yang lainnya Ini kunci-kunci kamar tahanan, cepat dan larilah kalian semua dari sini Selagi masih ada kesempatan berkata demikian, Cihawa menyerahkan kunci-kunci itu kepada Hang Beng Kemudian melompat keluar Hwe Amoi Hang Beng berseru lirih memanggil, akan tetapi gadis itu tidak menoleh lagi dan menghilang dalam kegelapan malam Hang Beng hanya tertegun, tidak tahu kemana gadis itu pergi Akan tetapi dia segera melangkah keluar dari dalam kamar tahanan itu Dan dengan kunci-kunci itu ia berhasil membebaskan polisian dan Cukuntek yang tentu saja menjadi girang sekali Bagaimana engkau dapat keluar membebaskan kami bisik Kuntek? Kita sudah ditolong oleh adik W.E.C.H.W.A Dialah yang tadi membebaskan aku dan menyerahkan kunci-kunci ini, jawab Hang Beng Dimanakah dia sekarang? Lisian bertanya sambil memandang wajah pemuda yang menurut keterangan Kuntek adalah murid keluarga Pulau Es itu Hang Beng juga memandang wajah Lisian dan menggeleng kepala dengan khawatir Entahlah, setelah menyerahkan kunci-kunci ini, ia terus melompat pergi Ah, berbahaya sekali jika begitu Kita harus mencarinya dan bersama-sama mencoba untuk meloloskan diri dari tempat ini kata Kuntek Lisian dan Hang Beng mengangguk tanda setuju dan mereka bertiga kemudian berindap-indap keluar melalui lorong kecil itu Akan tetapi, pada saat itu para penjaga telah menemukan mayat ketiga orang kawan mereka Begitu muncul tiga orang tawanan ini, belasan orang penjaga sudah langsung mengepung dan mengeroyok mereka Terjadilah perkelahian yang seru di mulut lorong, di mana tiga orang muda itu mengamuk hanya dengan tangan kosong saja menghadapi belasan orang penjaga yang semuanya bersenjata tajam Sementara itu, Cihawa sudah berhasil kembali ke dalam kamar Ciuho Kwei yang masih tidur mendengkur Jantungnya berdebar penuh ketegangan karena kini dia memasuki kamar itu hanya dengan satu tujuan, yaitu membunuh Ciuho Kwei dengan pedang di tangannya Oleh karena ketegangan ini, Cihawa menjadi agak gugup dan tidak tenang sehingga tubuhnya melanggar bangku, membuat bangku itu roboh dan mengeluarkan bunyi gaduh Suara ini menggugah Ciuho Kwei Dia memuka matu dan tubuhnya bergerak untuk duduk Pada saat itu, nampak sinar pedang berkelebat dan pedang di tangan Cihawa menyambar, membacok ke arah leher Ciuho Kwei dengan cepat dan kuat Ciuho Kwei adalah murid pertama dari Siangkoan Lohan Ilmu kepandainya sudah tinggi, bahkan dia dijuluki Tiat Leong Tiameng, pendekar pedang menangga besi, seorang ahli pedang yang amat lihai Oleh karena itu, biarpun dia baru saja bangun tidur dan belum sempat mempersiapkan diri, lalu tiba-tiba diserang dengan bacokan pedang ke lehernya Dia tidak kehilangan akal dan dengan cepat dan melemparkan tubuhnya yang masih telanjang bulat itu ke bawah pembaringan, lalu bergulingan di lantai Untung dia bergulingan sehingga pedang di tangan Cihawa yang mengejarnya hanya bisa melukai pundak kiri, merobek kulit dan sedikit dalihnya sehingga darah bercucuran keluar Heh, apakah engkau mendadak menjadi gila bentaknya marah sambil meloncat dan menyambar pakaiannya, dikenakan pakaian itu sedapatnya karena pada saat itu Cihawa sudah menyerangnya lagi Dengan tangan kiri memegang bangku yang disambarnya, Cihok Kwei menangkisi serangan Cihawa, sedangkan tangan kanan sibuk mengenakan pakaian pada tubuhnya Bajunya terbalik-balik, celananya sampai robek bagian bawahnya, tetapi setidaknya kini tubuhnya tidak lagi telajang bulat dan dia dapat menghadapi Cihawa dengan tenang Cihawa, mengapa engkau melakukan semua ini? Bukankah tadi kita saling mencinta dan kau? Tutup mulutmu yang bau busuk dan bersiaplah untuk mampus bentak Cihawa yang merasa menyesal sekali bahwa ia telah gagal membunuh orang yang amat dibencinya ini Ia tahu bahwa tingkat kepandainya masih kalah jauh, maka kini ia dengan nekat menyerang terus Cihok Kwei mulai marah, apalagi pada waktu dia merabah saku bajunya dan tidak mendapatkan untayan kunci-kunci itu Dia juga seorang yang cerdik, maka taulah dia bahwa gadis ini sengaja menyerahkan diri untuk membuat dia terlena dan tertidur, lalu mencuri kunci-kunci kamar tahanan itu Celaka, pikirnya, tentu tahanan-tahanan itu telah dikeluarkan oleh gadis ini Dan tiba-tiba dia pun mendengar suara ribut-ribut orang berkelahi, maka taulah dia bahwa para tawanan lain itu telah keluar dan kini berkelahi melawan anak buahnya Perempuan Jahanam, jadi engkau hanya menipu aku, ya? Kalau begitu, mampuslah kamu Cihok Kwei menyerang dengan patahan bangku, yang disambut oleh Cihawa dengan serangan pedannya, penuh kebencian dan kenekatan, dan terjadilah perkelahian mati-matian di dalam kamar itu Hanya karena kenekatan Cihawa saja maka dia mampu mengadakan perlawanan mati-matian, karena sesungguhnya, tingkat kepandainya masih kalah jauh dibandingkan lawannya Sementara itu, tiga orang pendekar perkasa, Gu Hang Beng, Cuk Kuntek, dan Polisian, tanpa banyak membuang waktu dan tenaga, telah merobohkan belasan penjaga itu Mereka bertiga merampas masing-masing sebatang pedang dan berlomcatan untuk mencari Cihawa Akan tetapi, sebelum mereka berhasil menemukan gadis itu tiba-tiba muncul Siang Kuan Lohan, Siang Kuan Leong, dan Ouyang Sian Seng Di samping tiga orang sakti ini, masih nampak belasan orang tokoh sesat yang menjadi kaki tangan mereka, mengepung tiga orang muda yang baru saja merobohkan belasan orang penjaga itu Terima kasih telah menonton!